Halo selamat pagi teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya di channel multi-talenta tutorial pada video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk Anda mengenai penomoran otomatis menggunakan rumus di Microsoft Excel di contohnya itu seperti ini ya ini ada tabel kosong seperti ini ketika saya isi di sini nanti otomatis nomor akan muncul sendiri contohnya ya seperti itu ya dan ketika saya habis salah satu tani nomor tiga saya hapus di kanan delete otomatis nomor akan kecekan sebelum juga tutorialnya silahkan bagi anda yang belum subscribe channel multi-talenta tutorial silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika saya update video video terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk punya eh untuk yang seperti ini ini menggunakan rumus ya rumusnya menggunakan fungsi if untuk penulisan rumusnya disini sama dengan if kurung buka ya kemudian disini logaltesnya klik di sini di bagian nama jadi yang akan hitung kan jadi apa yang akan diberi nomor itu kita klik ya supaya disini di namanya ya diklik di sini kemudian eh kurung pak kurang dari lebih dari seperti ini ya kemudian petik dua petik dua dua kali kemudian titik koma atau koma yang menyelesaikan petunjuk yang ada di laptop atau komputer yang anda gunakan dan disini raw itu kemarau ya kau kurung buka kurung tutup kemudian min 1-1 ini tergantung ya karena ini isinya di baris yang kedua ya berarti di sini kasih oh ya tapi kalau misalnya sedang isi di baris yang kelima disini diisi dengan 4 ya buang titik koma petik dua petik dua kemudian dikurung tutup enter kosong ya tidak ada dan ini ditarik dulu ke bawah sampai sini karena itu kita tinggal ngisi datanya di sini ada aa betul ya dan seterusnya kasih hapus salah satu misalnya yang tadi masih hapus head eh eh demikian penomoran otomatis tanpa harus mengetik nomor atau menggunakan fungsi if ya semoga bisa bermanfaat untuk anda sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih